Halo everyone, di video ini kita meng-unboxing sebuah head unit Nakamichi NA3101i Android 10 dengan layar 7 inci dimana head unit untuk di mobil ini sudah memiliki fitur yang cukup bagus dan ini dia gambar dari barang tersebut di toko-nya tempat saya membelinya teman-teman jadi ini ada di etarasi penjualnya dan harganya itu waktu saya beli Rp1.575.000 sudah termasuk harga diskon waktu itu ya cuman ongkirnya ini agak mahal karena saya itu di luar pulau Jawa dan ini barangnya cukup berat nih teman-teman oke jadi kita bahas sedikit dulu ya untuk fitur-fitur yang tampil di bagian depannya teman-teman oke dia Nakamichi, dia ini sudah mendukung voice comment jadi kita itu bisa memberikan perintah suara kepada head unit ini misalkan matikan layar, nyalakan layar, seperti itu kemudian Android 10, kemudian sudah mendukung pemutaran video Full HD 1080p kemudian RAM-nya ini 2GB, memori internalnya 16GB dan mendukung mirror link teman-teman ya jadi mirror link ini bisa memutar tampilan di HP kita di head unitnya kemudian ada Bluetooth juga oke disini sudah SNI sudah SNI ya teman-teman jadi produknya sudah aman lah begitu kemudian fitur-fiturnya juga di bagian bawah teman-teman bisa lihat ada banyak banget fitur-fiturnya oke ada radio FM juga gitu pokoknya ada wire styling control juga teman-teman bisa pakai kamera belakang juga, kamera depan juga bisa mendukung USB juga dan colokan USB itu banyak teman-teman, enggak cuma satu oke selanjutnya di bagian sini ini fiturnya bisa dikasih lihat ya untuk display-nya menggunakan jenis layar RGB LED buton illumination gitu ya teman-teman jadi ada lampu LED di pinggir-pinggirnya itu dia langsung terhubung dengan lampu iluminasi atau pencahayaan di mobil kita ya LCD-nya 7 inci kemudian Android 10 kemudian disini mendukung PIP juga teman-teman ya kemudian ada juga AV-innya, kemudian ada equalizer, kemudian ada line out-nya juga ya disini bisa videonya bisa dikeluarin lagi gitu ke layar yang lain kemudian filter-fitur wifi-nya juga ada disini, ada GPS-nya juga kemudian disini ada steering wheel control-nya ya tadi sudah kita bahas, kemudian interface, support USB DVR, nah ada DVR-nya teman-teman jadi disini yang paling penting adalah ini nih, max power 4 channel x 50 watt max power seperti itu jadi disini sudah ada amplifier-nya dan disini sudah mendukung subwoofer juga kalau misalkan teman-teman memasang subwoofer kemudian di bagian bawahnya ini ada banyak banget juga ya fitur-fitur lainnya yang dimiliki oleh head unit ini jadi sudah lengkap banget teman-teman dengan harga yang segitu, sudah enak banget nih barangnya oke jadi langsung aja nih kita buka daripada head unit ini oke mantap sekali teman-teman dan ini dia, perkabelan yang kita dapat itu ada banyak banget jenis kabel termasuk bracket juga disini nanti akan kita bahas ya dan akan kita langsung tes nyalain disini pakai power supply sebelum kita pasang di mobil kita oke teman-teman ini dia head unitnya oh jadi untuk packingnya itu seperti ini teman-teman jadi dijamin aman nih untuk head unitnya dia walaupun dikirimnya dari keluar pulau Jawa dari Jawa keluar pulau Jawa jadi ini dipastikan kalau head unitnya tetap aman sampai di tempat tujuan walaupun terkucang-kucang itu akan aman teman-teman karena ini posisinya seperti ini tuh aman banget jadi kena tekanan dari samping atas bawah itu gak apa-apa karena head unitnya tersimpan di dalam-dalam di tengah-tengah seperti itu oke jadi ini ada lapisan plastik juga seperti ini bagian belakang, bagian depan aman banget jadi ini plastiknya cukup keras jadi tidak akan terbentur oleh sesuatu ya untuk layarnya aman teman-teman terlindungi dengan baik nah jadi seperti ini dia untuk head unit Nakamichi NA3101I seharga Rp 1.575.000 oke layarnya 7 inci aja nih teman-teman oke ini dia dan kalau dibandingin dengan HP Poco X3 Pro jadi bedanya layarnya tuh segini oke guys nah jadi segini dia untuk perbandingan layarnya dengan Poco X3 Pro oke jadi 7 inci 7 inci tuh lumayan besar ya teman-teman nah jadi bedanya segitu nih dengan Poco X3 Pro sepatutnya teman-teman mau jadiin perbandingan gitu sebesar apa sih layar 7 inci untuk head unit nah seginilah besarnya teman-teman oke itu tadi yang saya bilang ya untuk RGB LED bottom iluminasinya itu ini teman-teman jadi ini akan menyala ini ada menyala disini kalau misalkan lampu iluminasinya itu kita nyalain jadi nanti ada kabel yang langsung terhubung di bagian pencahayaan di mobil kita atau kabel iluminasi begitu jadi pada malam hari itunya akan menyala jadi saat kita mencet tombol-tombolnya tombol volume misalkan tombol kembali itu ada lampu yang akan memudahkan kita untuk mencetnya dan disini ada plastik ya ini anti gores bawahan teman-teman nah nanti akan saya ganti nih anti goresnya nanti dibelikan anti gores yang lain oke jadi seperti ini dia semuanya aman teman-teman ya jadi ini ada tempat-tempat baut disini nah semoga saja video ini nanti bisa menjadi referensi begitu untuk teman-teman yang pengen beli head unit supaya nggak asal beli ya jadi kita mendingan belinya yang kualitasnya cukup bagus nah dengan harga segini saya rasa tidak begitu mahal lah untuk ukuran head unit nah untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman ya ini untuk colokan antena GPS ada tulisan GPSnya teman-teman jadi kita itu dapat GPS juga oke jadipun walaupun kita itu nggak online dalam keadaan offline aja itu GPSnya tetap-tetap bisa jalan mapnya bisa jalan teman-teman kemudian ini ada fuse oke teman-teman ini oh keras banget ini ada fuse disini jadi untuk pengaman kalau misalkan ada arus berlebih masuk ke head unit ini fuse ini akan langsung memutuskan arusnya jadi head unit kita nggak akan rusak kemudian ada serial number juga disitu kemudian ini ada tanggal pembeliannya teman-teman ya ini tanggalnya oh beda dengan tanggal yang waktu saya beli ya mungkin ini dari sellernya ini seller waktu seller ngambil ke distributor ya lumayan jauh juga sih teman-teman untuk tanggalnya oke lanjut lagi ini kita bahas bagian belakang ini ada segel jadi garansi ini pasti bagus cuman sayangnya saya belinya online ini jadi untuk garansi kayaknya susah deh nah lanjut kita masuk ke perkabelan apa saja yang kita dapatkan nah teman-teman yang pertama ini ada sebuah kabel USB jadi kabel USB nya itu tidak hanya ada di depan head unit jadi bisa kita pasang di belakang juga dan posisinya itu kita bisa sembunyikan teman-teman nanti akan saya kasih lihat di video berikutnya ini USB nya saya sembunyikan di ini ada dua ada dua di intermesh USB yang kita bisa sambungkan di bagian belakang head unit dan kita masukin ke tempat yang tersembunyi itu saya masukin di tempat bagasi barang di dashboard nah ini satu ya kemudian ini satu USB kita bisa dapat dua lagi dan itu bisa kita sembunyi teman-teman ini untuk mencegah seringnya terjadi kasus kehilangan flash disk ya karena sering banget itu teman-teman flash disk hilang jadi kalau sudah disembunyikan di tempat barang di dashboard itu kan gak akan hilang teman-teman tinggal kita lubangin aja kita buat jalur kabel ke sana dan kemudian kita dapat kabel ini ya ini kabel untuk power teman-teman untuk kabel power untuk kabel illuminati kemudian kabel-kabel speaker nah ini disambung seperti ini ya nah kabel merah dan kabel kuning ini teman-teman nah ini sudah disambung seperti ini ini untuk kita ngetes nanti jadi satunya nanti itu ke arus aki langsung nah ini ke arus aki langsung dan juga ke ACC ke arus ACC seperti itu nah ini kabelnya banyak banget semuanya sudah ada keterangannya ada kabel ground GND kan jadi kita gak akan bingung lagi teman-teman semua sudah ada keterangannya speaker speaker depan speaker depan kiri depan kanan seperti itu semuanya ada untuk kamera juga untuk antena radio antena radio langsung masuk ke belakang dia oke jadi seperti ini untuk kabel-kabel ini sengaja saya tunjukin untuk kabel-kabel yang kita dapetin teman-teman ya oke sepatuwa teman-teman ada yang butuh referensi yang lengkap begitu tentang head unit nah ini contohnya teman-teman jadi ini adalah salah satu merek head unit nakamichi yang harganya setengah-setengah begitu ada yang lebih murah lagi yang belum android dan ini untuk android yang paling murah pada saat ini oke pada saat saya beli ini yang paling murah nih teman-teman untuk androidnya oke itu dia tadi kabel pertama yang kita dapat kemudian ini ada kabel lagi nah teman-teman ini ada kabel lagi ini ini untuk masang kamera tambahannya ini antara untuk input video dan output video oke jadi lengkap nih teman-teman bisa di inputin video dari kamera misalkan dari kamera belakang atau kamera depan kamera dashboard semuanya bisa nih jadi ini bisa di atur-atur lagi nih untuk posisinya nanti oke teman-teman ini kita dapat kabel video seperti ini nah kemudian ini kabel untuk audio video utama nih oke banyak banget guys tapi disini saya yakin teman-teman tidak akan bingung untuk pemasangannya karena di video berikutnya itu akan saya bahas tentang cara pemasangannya di mobil avansa pokoknya kita bahas semua tentang kabel-kabel ini sampai selesai pokoknya pasangnya itu gak ada yang gak bisa pasti bisa saja bisa teman-teman masangnya oke ini disini juga ada ya petunjuk begitu untuk fungsi-fungsi berbagai macam kabel ini ada buku petunjukin juga ya teman-teman nah jadi ini ada banyak sekali ini fcam ya front camera tadi kan ada input dvr mungkin yang kuning tadi itu untuk input dari dvr teman-teman begitu untuk dashcam misalkan atau pemutar dvd tambahan bisa juga dimasukin disini untuk videonya oke ini banyak banget kabel saya akan tunjukin semuanya ya pokoknya biar gak penasaran lah begitu apa aja fitur-fitur dari nakamichi ini oke ini kabel apalagi nih teman-teman yang jelas fiturnya lengkap untuk steering wheel control juga kita dapat tadi ya misalkan kita mau muter lagu lewat tombol-tombol yang ada di setir itu cuma disini kita harus beli lagi tidak dapat disini nih teman-teman jadi untuk kamera belakang sudah disediain kabel-kabelnya disini wih keren teman-teman keren banget jadi itu dia kabel selanjutnya dan ini dia kita dapat sebuah kabel lagi nih oh ini katanya kabelnya untuk ini saya tidak pakai sih teman-teman ya ini untuk kabel ke subwoofer katanya ini ada banyak banget seperti saya bilang fiturnya lengkap sebenarnya dan kita dapat remote remote-nya lumayan besar dan tombol-tombol yang terdapat di remote ini cukup lengkap tuh teman-teman lengkap sekali tombol-tombol yang ada di remote ini jadi bukan remote abal-abal juga yang didapat jadi hampir semua fitur yang ada di head unit bisa kita akses lewat remote tanpa harus menekan-nekan layar sentuh kita oke jadi lengkap semua untuk remote-nya untuk play pause semuanya untuk tombol volume ada semua di sini keren guys untuk nakamichi harga segini aja udah lumayan fiturnya apalagi yang harga-harga 3 jutaan ke atas oh pasti sangat luar biasa sekali oke remote sudah selanjutnya di sini kita dapat kabel lagi nah ini GPS oke ini alat GPS teman-teman jadi ini fungsinya untuk mengetahui lokasi kita sekarang dimanapun mobil kita berada selama GPS nya itu menapetkan arus dari head unit kita atau head unit kita menyala kita bisa tahu nih dan ini colokan yang tadi langsung dipasang aja di bagian belakang head unit kita tidak perlu lepot-lepot lagi teman-teman jadi ini GPS ini bisa bekerja secara offline artinya walaupun kita tidak tersambung di jaringan wifi misalkan saat kita buka google map yang penting map nya sudah kita download dulu ya dalam keadaan offline itu lokasi mobil kita tetap bisa muncul dan teman-teman di sini kita dapat bracket jadi bracket nya cara pasang itu ada bisa macam-macam bisa dalam posisi miring misalkan nah sorry-sorry ini kayak gini teman-teman ya jadi bisa kita sesuaikan aja dengan kondisi di mobil kita kalau saya sendiri sih gak pakai bracket ya saya itu pasangnya langsung di bagian dashboard di bagian depannya itu saya langsung pasang saya langsung pasang di sana teman-teman pakai itu tali-tali yang apa sih namanya tali-tali yang untuk menguatkan kabel itu saya pasang pakai itu kemarin jadi gak perlu pakai bracket-bracket seperti ini terlalu ribet oke nah seperti ini nih mungkin ini pasangan yang posisi yang pas untuk bracketnya nanti oke guys yang jelas bracket kita dapat lanjut lagi kita dapat disini tidak dapat baut-baut nah sorry ini bautnya nah ini dia teman-teman ada cukup banyak baut yang kita dapatkan nah ini pastinya sudah pas nih untuk memasang bracket-bracket kita oh sorry ini ada satu lagi ini teman-teman oke guys jadi ini baut-bautnya sudah ada semua aman lah ya untuk baut-baut jadi ini akan kita pasang di samping-samping ya fungsinya seperti itu nah yang penting sudah aman lah jadi seperti ini peralatan-peralatan yang kita dapat baut juga dapat jadi gak perlu repot-repot lagi untuk nyari-nyari bautnya nanti dan kemudian ini ada kartu garansi nah ini hanya kartu garansi teman-teman saya pikir ini adalah buku penunjuk manual pemasangan ternyata bukan ini hanya kartu garansi saja dan karena untuk buku penunjuk manual pemasangan itu gak ada nah gak ada ya teman-teman jadi semuanya sudah kita lihatin tadi apakah si layarnya lupa masukin atau gimana nah jadi sekarang langsung aja kita coba menyalakannya dengan menggunakan power supply nah ini teman-teman untuk soket-soketnya itu juga gak akan bisa terbalik jadi jangan takut salah masang nah kalau misalkan kebalik dia gak akan bisa masuk seperti itu atau misalkan salah soket itu gak akan bisa masuk juga nah kalau sudah posisinya benar seperti ini baru dia bisa masuk oke teman-teman jadi seperti ini cukup kuat nih soketnya nah sekarang langsung kita hubungkan dengan power supply nah ini power supply nya saya setel dulu ke 12V supaya arusnya sesuai by the way untuk teman-teman yang baru pertama kali berkunjung disini salam kenal dari saya saya berharap sekali semoga video ini bisa bermanfaat nah ini dia sudah 12V dan langsung aja kita hubungkan ini head unit nya dengan power supply kita oke kita ambil dulu ya kabel yang nyambung tadi yang 2 tadi itu kabel yang satunya itu langsung ke positif AQ dan yang satunya itu ke ACC ke kabel ACC nah teman-teman jadi langsung aja ini positifnya kita sambung kemudian negatifnya kita sambung dengan negatif di power supply dan teman-teman disini head unit nya itu kalau sudah terhubung dengan arus listrik dia akan langsung menyalah seperti ini nanti di mobil kabel yang nyambung jadi satu itu akan kita pisah teman-teman jadi yang satunya ke arus AQ langsung dan yang satunya ke ACC seperti itu oke disini kita sambung jadi satu karena untuk ngetes aja oke seperti ini dia karena teman-teman kabel itu kalau misalkan di arus aki langsung dia head unit tidak akan menyala artinya dia standby begitu dan begitu kita arahin ke ACC barulah head unit nya menyala tapi disini saya pasang saklar untuk head unit nya saya pasang saklar teman-teman jadi saya bisa nyalakan sesuka hati saya walaupun kunci kontaknya nggak ke posisi ACC ini head unit bisa tetap dinyalain begitu oke jadi ini head unit sudah menyala dan layar sentuhnya selama saya pakai ini sih sudah sebenarnya ini video sudah lama teman-teman saya rekam sudah berapa bulan lah begitu dan ini layar sentuhnya tetap bagus saya pakai oke disini ada menu-menu aplikasi juga banyak menu lainnya ada menu layar off juga jadi layarnya itu bisa kita bunuh ya supaya tidak mengganggu pencahayaan kita pada malam hari misalnya kita mau petang musik begitu kemudian layarnya bisa kita matikan aja supaya cahayaan tidak mengganggu dan ini ada navigasi dia navigasinya itu bisa kita atur aplikasi apa yang akan dibuka disini ya untuk aplikasi defaultnya dia pakai google map nah google map juga bisa di download secara offline hubungkan dulu ke wifi kemudian download secara offline dan habis itu kita bisa gunakan lah mapnya tanpa terhubung ke jaringan wifi lagi oke teman-teman ini karena baru pertama kita nyalain belum pernah terhubung dengan wifi akun google juga belum ada jadi belum bisa terbuka untuk mapnya dan ini untuk aplikasi lainnya teman-teman kemudian saya simpan dulu kameranya dan ini untuk kita tes dulu nih untuk layar sentuh layar sentuhnya teman-teman oke ini banyak banget fitur-fiturnya ya pokoknya bagaimana selayaknya hp type android yang seperti inilah dia cuman ini gak bisa pakai kartu sim aja nih gak ada nomor iminya kalau yang ada nomor iminya itu teman-teman yang bisa pakai kartu sim atau kartu seluler itu harganya pasti mahal banget tuh karena untuk lisensi simnya itu atau jaringan selulernya yang bikin head unit jadi mahal seperti handphone genggam jadinya oke jadi ini menemunya lengkap semua ada google chrome ada playstore kemudian juga bisa kita tambahin aplikasi-aplikasi yang lain kalau misalkan teman-teman gak suka dengan pemutar musik yang bawa aneh ini teman-teman bisa download aplikasi pemutar musik lain seperti music collect misalkan itu adalah aplikasi pemutar musik yang menurut saya paling bagus saat ini di hp android jadi disini kita tinggal pasang akun aja nanti hubungkan jaringan wifi dan untuk penangkapan jaringan wifi juga cukup bagus menurut saya itu jaraknya itu bisa cukup jauh ya teman-teman jadi hampir sama kayak hp lah cuman lebih lebih kurang lebih kurang pekas sedikit dibandingkan dengan hp untuk penangkapan jaringan wifi nya jadi selama saya pakai ini sudah cukup bagus nah sekarang saya akan lihatin untuk di pengaturan sistemnya dulu untuk spesifikasi daripada perangkat ini sama aja kayak handphone ya pasang game juga bisa teman-teman cuman ini RAM nya cuma 2GB jadi gak akan bisa main game-game yang berat enak ya kalau kita main COC atau Mobile Legends di mobil itu kayaknya keren banget nah ini dia jadi disini model yang tertulis itu K201N kemudian prosesornya juga sudah quad core memori nya 2GB dan android nya android 10 dan sekarang kita cek untuk penyimpanan teman-teman karena ini yang model waktu saya beli itu yang paling murah yang ini tapi sekarang waktu saya cek sudah ada yang RAM 2GB kemudian internal 32GB kalau ini internalnya hanya 16GB teman-teman jadi 16GB itu sebenarnya penyimpanan yang kecil untuk saat ini lah begitu jadi yang 32GB lebih bagus menurut saya dan saya cek tadi harganya itu sekitar 1.700.000 aja itu sudah RAM 2GB terus internal 32GB lebih lega daripada ini lah lebih enak gitu jadi mendingan beli itu aja nih oke selanjutnya teman-teman disini saya lakukan tes-tes terlebih dahulu jadi selama saya tes ini layar sentuhnya cukup bagus nah kemudian nanti di video-video berikutnya saya akan jelaskan tentang cara pemasangan di mobil Levanza untuk pemasangan kabelnya semuanya itu sangat mudah sekali dan nanti kalau misalkan teman-teman itu tidak tahu jalur-jalur kabel yang ada di mobil speaker depan speaker depan kiri kanan yang mana speaker belakang yang mana nanti akan saya tunjukin juga bagaimana caranya untuk apa ya mengetahui kabel-kabel speaker speaker depan speaker belakang itu gampang banget teman-teman ada caranya semua nah semoga saja nanti saya tetap sehat gitu untuk sempat-sempat ngeditnya untuk membuat videonya oke teman-teman ini cukup bagus jadi pengaturan kontrasnya juga kita bisa setting misalkan head unitnya itu setelan kontras standarnya bagaimana kemudian volume standar juga kita bisa atur misalkan saat kita mutar musik kita atur volume standarnya ke 16 jadi untuk semuanya itu bisa diatur disini oke guys ada equalizer disini saya tes-tes semua layarnya ini biar puas lah gitu ngetesnya dan secara keseluruhan jadi nakamichi NA3101i ini cukup bagus hanya saja kekurangannya yang saya tahu itu dia belum support dengan kamera parkir yang AHD jadi hanya kamera HD saja oke teman-teman sekian video kita kali ini semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan sebuah referensi dalam berbelanja sampai jumpa lagi di video-video kita yang lainnya terima kasih untuk kamu yang sudah nonton jangan lupa untuk di support channel ini selamat menikmati